Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah menyatakan Sulawesi Selatan sebagai salah satu penyokong pangan Indonesia Timur, terus berupaya mengembangkan sistem pertanian yang lebih modern, melalui bantuan dari Kementerian Pertanian untuk meningkatkan mutu hasil pangan petani. Sulawesi Selatan di masa yang akan datang, siap menjadi penyuplai pangan bagi Ibu Kota Baru di Kalimantan dan penopang pangan nasional. Setelah ini akan memindahkan Ibu Kota, ya pasti kebutuhannya akan semakin besar. Oleh karena itu, saya berharap bahwa Sulawesi Selatan ini bisa menjadi ketua kelas di Timur, terutama penyiapan teknologinya, dapat benihnya dan sebagainya. Ya tentu kita berharap Kapus Bitbang juga akan membackup Sulawesi Selatan sebagai provinsi benih, provinsi mandiri benih. Karena semuanya berasal dari benih, Pak. Nah kalau benihnya unggul, ya tentu produksinya juga akan naik. Terima kasih.